Halo Jeyang, gimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik aja kan? Nah, kali ini aku bakalan nge-review satu webtoon Yang dimana webtoon ini masih baru banget Dia ini baru sentayang Dan merupakan webtoon yang berjenre romantis Nah, webtoon ini berjudul Aku dan para Mantan Yang dimana ditulis oleh Hada atau Hidak Dengan pemeran wanita yang bernama Han Naomi Dan pemeran pria yang satu yaitu bernama Kris Dan pemeran pria yang satunya bernama Danteo Nah, webtoon ini menceritakan tentang kisahnya Han Naomi Yang bekerja di sebuah perusahaan Nah, dia merupakan kepala tim di perusahaan tersebut Nah, Han Naomi ini kaget ketika bertemu dengan direktur sebuah perusahaan Yang dimana dia merupakan cinta pertamanya si Han Naomi Yaitu si Kris Nah, selain Kris ternyata Han Naomi juga dipertemukan dengan mantannya Yang bernama Danteo Yang merupakan kepala tim lapangan World Rail Nah, si Kris dan Theo ini memiliki karakteristik yang berbeda Yang dimana si Kris merupakan seseorang yang memiliki kepribadian yang sangat lembut Berbeda dengan Kris, si Danteo ini memiliki kepribadian yang sangat kasar Dan merupakan seseorang yang sangat penyayang juga Nah, si Kris dan Theo ini sama-sama masih memiliki perasaan dengan si Han Naomi Tetapi Han Naomi sendiri itu lebih menyimpan perasaan kepada Kris Karena Kris merupakan cinta pertamanya si Han Naomi Walaupun sebenarnya si Theo ini sangat mencintai Han Naomi Han Naomi hanya memandang bahwa si Theo ini merupakan sesosok cowok yang sangat kasar Dan tidak menyukai si Naomi sendiri Tapi Jayang, kalau aku pribadi sendiri sih aku gak terlalu suka sama Kris Bukan karena dia gak baik atau apa Tapi aku lebih suka tipe cowok yang agak kasar-kasar gimana gitu cuek-cuek Tapi ternyata dia tuh sayang sama kita Kalau aku pribadi ya Aku lebih suka cowok yang seperti itu daripada cowok yang kayak terlalu memperlihatkan perhatiannya Tapi terakhir di belakang dia berseling Jadi ya mungkin itu aja review aku kali ini tentang si webtoon aku dan para mantan Nah bagi kalian yang mau baca atau mau cari webtoon baru yang bergenre romantis Aku saranin kalian untuk baca webtoon ini Karena kalian gak bakalan rugi kalau baca webtoon ini Ini akan menjadi webtoon viral mungkin Karena gambarnya aja udah bagus banget Dan cerita pertamanya itu udah menarik banget menurut aku Oke Jayang, bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis Aku ucapin terima kasih banyak Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku Dan aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi Karena kalian udah nonton video aku Bagi kalian yang belum subscribe Tolong untuk di subscribe And see you di video selanjutnya Bye bye